Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia menerima Ibu Yeni Wahid bersama rombongan. Agendanya adalah mengundang Wakil Presiden terkait dengan rangkaian acara ulang tahun Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung pada tanggal 31 Januari. Rencananya akan berlangsung di Taman Mini Indonesia. Ini adalah bagian dari rangkaian satu abad Nahdlatul Ulama yang sebagian besar acaranya akan berlangsung di Jawa Timur. Tetapi untuk acara ulang tahun 31 Januari ini akan dilangsungkan di Jakarta di Taman Mini Indonesia. Yang menarik dari laporan itu bahwa inilah untuk pertama kalinya dalam ulang tahun Nahdlatul Ulama itu akan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang akan diberikan kepada para tokoh-tokoh yang mempunyai peran besar di dalam membesarkan Nahdlatul Ulama. Jadi para roh isa'am sepanjang masa siapa saja itu akan mendapatkan penghargaan. Kalau misalnya tidak bisa hadir karena sudah wafat misalnya yang akan hadir itu adalah keluarganya. Begitu juga para ketua umum PBNU juga akan diundang. Termasuk dalam hal ini WAPRES ketika diundang ke sana di samping membuka acara WAPRES juga mendapatkan penghargaan sebagai mantan roh isa'am PBNU. Yang lain yang tidak kalah menarik adalah bahwa akan ada penghargaan juga kepada orang-orang tertentu yang berjasa. Baik misalnya jasa untuk bagaimana NO makin dikenal di dunia internasional. Itu ada tokoh-tokoh para pengamat itu juga akan mendapatkan penghargaan. Kayak Martin Van Brunissen itu juga akan mendapatkan penghargaan dan beberapa pengamat yang lain. Yang lain juga dilaporkan kepada Wakil Presiden adalah pesantren-pesantren yang sudah melebihi satu abad umurnya itu juga akan mendapatkan penghargaan. Ternyata ada sekitar 52 lebih pesantren seperti kayak di Jawa Timur itu ada pesantren Sidogiri, ada pesantren Anukoyah, di Sumenap, dan yang lain-lain. Itu di seluruh Indonesia yang berumur lebih dari satu abad juga akan mendapatkan penghargaan. Kenapa pesantren? Sebagai mana kita ketahui bahwa NO lahir itu tidak bisa dilepaskan dari ulama-ulama pesantren. Dan yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah para ulama-ulama pesantren. Sehingga pesantren yang mempunyai jejak sejarah panjang itu juga akan mendapatkan penghargaan. Termasuk juga para pendiri penandatangan berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu ada puluhan ulama itu juga akan mendapatkan penghargaan. Jadi ini adalah rangkaian-rangkaian yang merupakan forum di samping ulang tahun tapi adalah forum apresiasi terhadap para tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.